Intro Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya Saya Anissa dari Leverage Group Kami adalah motivational advertising agency Nah, pertanyaan saya terkait dengan New Career Management Trends nih Pak Bukal tadi kan ada sedikit pergeseran Dari tadinya mungkin kita fokusin di career path Sekarang kita bergeser untuk fokusnya Ke career engagement Dan salah satu factors Untuk career engagement ini kan adalah growth mindset Sedangkan kan gak bisa dipungkini Dalam satu perusahaan kita lintas generation Dimana mungkin mereka punya Personalitynya sendiri-sendiri Punya pemikirannya sendiri-sendiri Punya keinginan untuk growthnya Kita gak bisa samakan satu dengan yang lainnya Mungkin lebih ada tips entry gak sih Pak Sebagai team HR People and culture gitu ya Apa sih yang bisa kita lakukan Untuk mungkin menumbuhkan growth mindset Di setiap karyawannya kita Yang tadi semuanya lintas generation itu Dimana cara kita menumbuhkan itu Sama mungkin mempertahankan growth mindset Biar teman-teman karyawan di perusahaan kita Kita punya growth mindset Dan career engagement yang oke Gitu sih Pak Pertanyaan pertama dari Mbak Anissa Dari perusahaan advertising ya Mbak Growth mindset Growth mindset Bagaimana kita bisa mengembangkan Gitu ya Satu ya harus Bahasa saya adalah consistent Dan continuously Artinya kalau bahasa gambarnya istikomah gitu ya Nah rutin dilakukan untuk Ya contoh gini Perusahaan Anda mesti rutin Ya tadi jangan cuma ngandalkan training Jangan cuma ngandalkan training Growth mindset Oh Pak Budayanya dibuat Growth mindset Budayanya Maksud saya gini Ya sering-sering undang Setiap tiga bulan Mbak Maya Untuk khususnya Di top network tertentu Ya undang Pembicaraan dari luar Sharing aja Biar kebuka wawasan Kami nyebutnya Kalau di Mb itu guru seris Guru itu tidak Profesor Kadang-kadang Orang dari pabrik tahu pun kami undang Cerita Oh kayak gitu ya Oh Membuka wawasan Ya kan begitu ya Jadi itu membuat orang Lebih sangat terbuka Jadi pembelajaran itu Tidak hanya melalui Kelas Ya Dan sediakan Kalau bisa Kalau memang punya Ya tapi kalau enggak Bisa bekerja sama Biar ke tiga kok Sediakan LMS Itu namanya hari ini Learning Experience Program Atau dulu namanya Learning Management Bukan Sistem Yang disitu dimungkinkan banyak video Ya Salah satu caranya Kalau Anda bilang Pak Saya enggak punya Banyak yang kita buat Kerjasamanya Biar ke tiga Murah meriah kok Kalau enggak sebutin nama Nanti kerjasamanya terjualan Ya kerjasama sama Biar ke tiga Dimana kita sediakan Kayak contoh di Mybank Kami punya namanya Learning Wallet Hari ini Learning Wallet itu adalah Diluar program rutin Diluar program planning wajib Kami kerjasama sama Biar ke tiga Dimana dia punya banyak training Wah meriah Dan itu karena dia Dia apa ya Karena dia Banyak yang beli gitu kan ya Jadi dia jadi murah satu Satu unitnya Dan itu karena kami Belajar bahasa Korea Bahasa Jepang Saya biarin aja Tak sama Karena dia pengen Pengen belajar Boleh aja Ya itu murah meriah Karena itu tadi ya Kita cuma sediakan Learning Wallet Umpamanya Satu perusahaan cuma 200 juta setahun Tapi silahkan ini Kematin siapa ya Kalau udah habis abis Sudah Padahal satu program Perbelajaran 500 ribu Ya kan Ya gitu kan Jadi karena dia adalah Available di Learning system tadi Contoh gitu ya Nah bisa micro learning Nah ini juga hati-hati ya Mbak Yanisa Ya micro learning itu adalah Anak-anak muda hari ini Gak mau belajar Tanjang-tanjang Maunya adalah Saya dengar 10 menit Ada gak Satu topik kayak gini nih Boleh gak dibagi 5 topik Tapi 10 menit Habis itu dia nanti Busen lah Nanti dia malam dengerin lagi Lanjutan kedua Kayak gitu Nah itu tuh membuat Jadi disediakan Disediakan Jadi membuat orang-orang mindset Disediakan Ya ini sudah dapat abang-abang Gitu ya Mbak Oke ini bisa kita panjang